Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami rusda mawam Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Tentang tutorial singkat dan cepat Mengenai cara pengisian laporan imunib BAPENAS Untuk Satuan Kerja tahun 2024 Langsung saja Bapak Ibu kami coba perhatikan caranya Untuk alamat yang diaksis masih sama dengan tahun anggaran yang lalu HTTPS imunib.bapenas.go.id Silahkan login dengan menggunakan user dan password tahun 2023 Kita langsung saja Bapak Ibu menuju ke alamat BAPENASnya Tampilannya seperti ini Bapak Ibu untuk imunib 2024 Silahkan nanti diaksis alamatnya Setelah itu klik masuk Login dengan menggunakan user dan password tahun 2023 Klik saya bukan robot Kita klik masuk Jika Bapak Ibu menghasil login Artinya user dan passwordnya benar Sangat teknis Bapak Ibu untuk pengisiannya kurang lebih sama dengan tahun 2023 Kita klik terlebih dahulu menu pemantauan Kita klik komponen Silahkan nanti diisi di menu komponen ini Suruh kegiatan yang ada pada di DIPA Satker masing-masing Kami contohkan di sini Yang kami ingin isikan Kegiatan 2135 Operasional pengkantongan Tolayanan pengkantongan Silahkan nanti di cek Bapak Ibu Ke bagian bawah Seperti ini Jika belum terbuka Bapak Ibu Tinggal di klik tanda tambahnya Jika sudah terbuka Bapak Ibu Langsung saja ke bagian bawah Ke bagian ujungnya Ke bagian akhir Pada komponennya ini Tinggal di klik Untuk membuka Biasanya Bapak Ibu Kita diminta mengisi target Atau polomer MU Target DIPA-nya berapa Untuk kegiatan yang ingin kita input ini Contohnya di sini Bapak Ibu Untuk layanan pengkantongan Biasanya targetnya satu layanan Silahkan nanti di cek di DIPA masing-masing Berapa targetnya Isi sesuai dengan DIPA-nya Tinggal diisi Bapak Ibu Jika tidak terisi otomatis Jika sudah terisi otomatis Bapak Ibu Tidak perlu lagi diisi di sini Yang lainnya Bapak Ibu Tidak ada yang diisi Sudah terkunci Abu-abu Kita langsung simpan Kita lanjut ke bawah Bapak Ibu Untuk mengisi capaian Bulanannya Di sini Tentunya kita isi Mulai dari bulan awal Terlebih dahulu Januari Yang aktif Silahkan di klik Tanda pensil Aksinya di sini Kita klik Edit Dan entry data Di sini Bapak Ibu Kita diminta Untuk mengisi Realisasi fisik Terlebih dahulu Atau biasanya Polomer Ru Dalam istilah Capaian output Atau caput Bagaimana cara Pengisiannya di sini Bapak Ibu Untuk pengisiannya Di sini Kita lihat Dari Kegiatan Yang ingin kita isikan Di sini Kami contohkan Tadi Kegiatannya Layanan Operasional Pengkantungan Atau Layanan Pengkantungan Biasanya Yang sifatnya Atau Kegiatannya Layanan Operasional Pengkantungan Ataupun Bantuan Operasional Cara Pengisian Fisik Atau Polomer Ru Atau Targetnya Bisa Diisi Di awal Bulan Contohnya Januari 2024 Ini Atau Di akhir Bulannya Desember Nanti Secara Penuh Atau Diisi Secara Maksimal Tercapai Tanggetnya Secara Keselunguhan Bisa Di awal Bulan Ataupun Di akhir Tahun Desember Kami contohkan Di sini Bapak Ibu Kami isikan Langsung Di awal Bulan Tercapai Secara Penuh Atau Maksimal Satu Layanan Sesuai Dengan Tangget Masing-masing Berapa Layanan Isikan Saja Bapak Ibu Tercapai Maksimal Sesuai Dengan Tangget Bipa Masing-masing Kita lanjut Ke bagian Renerisasi Rener Di sini Sifatnya Opsional Bisa Diisi Atau Tidak Jika Ingin Diisi Bapak Ibu Silahkan Disesuaikan Dengan Rener Nya Misalnya Di sini Rener Nya Masih Sama Satu Layanan Kami Isikan Juga Satu Layanan Kita Masuk Ke Status Kemanfaatan Di Langsung Dimanfaatkan Di Bulan Awal Di Januari Sudah Bisa Dimanfaatkan Karena Sifatnya Operasional Routine Tinggal Klik Dimanfaatkan Kita Lanjut Ke Bagian Realisasi Anggaran Silahkan Nanti Di Cik Yang Mana Pension Aktif Itu Yang Diisi Misalnya Ada Dua Bapak Ibu Silahkan Diisi Keduanya Sesuai Dengan Jenis Belanjanya Kami Contohkan Di sini Belanja Barang Untuk Melihat Realisasi Bapak Ibu Bisa Nanti Di Cik Pada Omspan Ataupun Pada Aplikasi Sakti Silahkan Nanti Di Cik Bapak Ibu Di sana Berapa Realisasinya Bulan Januari Di sini Isiannya Ada Dua Ada Pansia Ada Kumulatif Pansia Ini Bapak Ibu Bulanan Sedangkan Kumulatif Artinya Akumulasi Sampai Dengan Di Januari Ini Bapak Ibu Tidak Bermengaruh Antara Pansia Dan Kumulatif Karena Sama Masih Satu Bulan Nanti Yang Akan Bermengaruh Untuk Kumulatif Pada Bulan Berikutnya Di Bulan Februari Jika Bapak Ibu Ingin Mengisi Pansia Per Bulan Saja Silahkan Isi Di sini Jika Ingin Kumulatif Silahkan Nanti Diisi Di bagian Kumulatif Kami Contohkan Bapak Ibu Kami Ingin Isi Secara Pansia Saja Bulanan Misal 30 Juta Otomatis Nanti Nanti Akan Ter Isi Nilai Kumulatif Kita Simpan Bapak Ibu Kita Masuk Kategorin Pelaksanaan Di sini Bapak Ibu Untuk Masalah Kategorin Pelaksanaan Disesuaikan Lagi Dengan Kegiatan Yang Ingin Kita Isi Biasanya Untuk Operasional Pengkantungan Atau Layanan Pengkantungan Atau Bantuan Operasional Itu Langsung Kemasuk Kebagian Pelaksanaan Tidak Ada Perencanaan Persiapan Langsung Ke Pelaksanaan Jadi Nanti Tergantung Dengan Kegiatannya Jika Ada Kegiatan Yang Memerlukan Perencanaan Atau Persiapan Nanti Bapak Ibu Silahkan Diisi Di bagian Perencanaan Atau Persiapannya Terlebih dahulu Karena Ini Sifatnya Operasional Tau Layanan Pengkantungan Tadi Biasanya Langsung Masuk Ke Pelaksanaan Saja Di Sini Bapak Ibu Untuk Penggengisnya Atau Capaiannya Maksimal Untuk Pelaksanaan 26% Sampai Dengan 100% Jadi Ini Sudah Maksimal Bapak Ibu Kita Isikan Belan Januari 26% Jika Statusnya Pelaksanaan Jangan Sampai Kurang Pada 26% Nanti Tidak Bisa Disimpan Keterangannya Seperti Biasa Bapak Ibu Kegiatan Masih Dalam Proses Pelaksanaan Silahkan Dimasukkan Permasalahannya Bapak Ibu Jika ada Di bagian Di sini Jika tidak ada Kita klik Klaim ini Keterangan Dimasukkan saja Tidak ada masalah Harus Diisi Bapak Ibu Untuk Kolom Keterangannya Kalimatnya Silahkan Sesuaikan Dengan Kalimat Persi Masing-masing Termasuk Tadi Bagian Keterangan Jika Ada bukti Dukung Bapak Ibu Silahkan Nanti Diisi Sifatnya Opsional Langkah Terakhir Tinggal Kita Klik Simpan Berhasil Bapak Ibu Tersimpan Berikutnya Bapak Ibu Tinggal Diisi Lagi Bulan Februari Kami Contohkan Kita Klik Isian Februari Supaya Nanti Membedakan Antara Pansial Dan Bulanan Kita Klik Yang Februari Di sini Bapak Ibu Untuk Bulan Februari Tentunya Realisasi Fisiknya Karena sudah Tercapai Tadi Di awal Januari Secara Penuh Kita Isikan Null Untuk Kenil Nanti Silahkan Sesuaikan Bapak Ibu Ini Kenilnya Sifatnya Opsional Kami Masukkan Dengan Satu Satu Layanan Untuk Kenil Satusnya Sudah Dimanfaatkan Bapak Ibu Sekali Lagi Kami Ulangi Untuk Fisik Di sini Tentunya Kita Isikan Null Karena Tadi Di awal Januari Sudah Maksima Tercapai Sangat Penuh Untuk Fisik Sesuai Dengan Tangget Dipa Masing-masing Distance Untuk Bulan Berikutnya Jika Di Januari Sudah Tercapai Isikan Saja Null Sampai Dengan Desember Selanjut Bapak Ibu Kita Kembali Kebagian Dengan Sasi Anggangan Disesuaikan Bapak Ibu Yang mana Yang ingin Diisi Yang aktif Klik Tanda Pencil Ini Bapak Ibu Kumulatifnya Sudah Terlihat 30 juta Rupiah Jika Bapak Ibu Ingin Mengisi Pansi Misal Bapak Ibu Februari Ini Perkasinya 20 juta Berarti Kita Isikan Di sini 20 juta Untuk Pansia Atau Bulanannya Jika Ingin Mengisikan Kumulatif Nanti Bapak Ibu Berarti Langsung Saja Seperti Ini 50 juta Artinya Dari Januari Sampai Dengan Februari Otomatis Pansianya Akan Tengisi 20 juta Silahkan Nanti Dipilih Mau Kumulatif Ataupun Pansia Tapi Hati-hati Bapak Ibu Jika Pansia Cukup Di Bulan Berkenaan Saja Jika Kumulatif Diisi Sampai Dengan Bulan Berkenaan Kita Klik Simpan Ini Penggugisnya Bapak Ibu Silahkan Isisuaikan Kami Tetapkan Masih Sama Bapak Ibu 26% Silahkan Nanti Diisi Saja Bapak Ibu Penggugisnya Sesuai Dengan Kehendak Masing-masing Disesuaikan Saja Dengan Kondisinya Mengapa Intinya Jika Sudah Pelaksanaan Bapak Ibu 26% Sampai Dengan 100% Sama Seperti Tadi Kegiatan Masih Dalam Proses Pelaksanaan Tidak Ada Masalah Bapak Ibu Terakhir Tinggal Disimpan Jika Tidak Ada Bukti Dukung Kita Simpan Selanjutnya Bapak Ibu Seperti itu Cara pengisiannya Sampai Dengan Bulan Desember Sesuai Dengan Bulan Yang Dilalui Bulan Pelaporannya Di sini Bapak Ibu Tangkitnya Pastikan Nanti Totalnya Sesuai Dengan Tangkit Dipa Masing-masing Bagaimana Kami Cinturkan Satu Layanan Tercapai Di Awal Terlebih dahulu Kita Lanjut Bapak Ibu Ke pengisian Satunya Lagi Terakhir Di bagian Dengencian Output Saktkar Tinggal Diisi Kita pilih Bapak Ibu Tanda panahnya Ini Kita buka Sesuai dengan Kegiatannya Masing-masing Kalau Contohkan Duh Komponen Ini Campaian Bulan Pencil Silahkan Diisi Bapak Ibu Pengisian Fisiknya Tadi Januari Sudah Tercapai Secara Maksimal Satu Layanan Di sini Opsional Bisa Juga Diisi Kita Simpan Seperti Ini Bapak Ibu Satu Layanan Terlanjut Untuk Bulan Februari Sudah Dilalui Di sini Bapak Ibu Tentunya Nol Sudah Tercapai Tadi Di awal Oke Selesai Bapak Ibu Pengisiannya Seperti itu Tinggal Diulangi Untuk Kegiatan Kegiatan Yang lainnya Untuk Cetak Lampungan Bisa Di bagian Di sini Bagian Cetak Lampungan Misalnya Bapak Ibu Yang bisa Sampaikan Pada Sempatan Singkat Dan Cepat Kali Ini Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Atau Pekataan Kami Kurang Begitu Jelas Ada Salah Dan Hilap Akhirnya Kami Sudah Dengan Nabi Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih